Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Galuh Hikmatianurillah saya dari kelompok 11 disini saya akan mensimulasi gelombang berjalan dengan aplikasi PET nah ini ini adalah aplikasi PET disini pertama-tama kita akan membuat gelombangnya tanpa ujung atau no end sampai tampilannya seperti ini nah setelah itu disini kita akan mengamati pengaruh amplitude frekuensi tenggangan terhadap panjang gelombang, cepat rambat gelombang dan periode nah disini ada yang namanya damping damping ini namanya redaman redamannya kita nulkan nah setelah itu kita buat slow motion supaya lebih bisa dengan mudah kita mengamati gelombang berjalannya terus disini kita kasih rules atau penggaris terus timer nah setelah itu disini ada besaran-besaran amplitude frekuensi sama tension atau tegangan nah disini tegangannya kita buat low dulu aja ya atau rendah nah yang pertama kita akan membuktikan pengaruh amplitude terhadap cepat rambat gelombang panjang gelombang sama periodenya ya nanti kita buat waktunya 2 sekon buat untuk mengamati gelombang berjalannya oke kita mulai sampai 2 sekon ya kita harus hati-hati supaya tepat nah itu udah 2 sekon kan nah kita akan tahu kalau 1 gelombang itu 1 lembah sama 1 bukit nah itu kita lihat dimulai dari sebelah kiri itu itu ada setengah gelombang ada 1 lembah eh 1 bukit di atas sama 1 lembah di bawah nah itu kan dari 0,1 sampai sampai 1 berarti panjang gelombangnya 0,9 cm untuk amplitude 0,75 cm dengan frekuensi 1,5 dan tegangannya yang rendah itu panjang gelombangnya 0,9 cm nah kita coba karena kita mengamati pengaruh amplitude terhadap panjang gelombang kita jadikan amplitude sebagai variable bebasnya nah yang kedua kita lakukan praktikum lagi dengan amplitude yang berbeda di reset restart terus amplitude saya buat 1,25 cm nah mulai nah sudah 2 second nah disini kita lihat 1 gelombangnya nah itu pas ya dari yang ujung paling kiri itu nah disitu 1 gelombang 1 lembah 1 bukit nah itu juga 0,9 berarti panjangnya sama berarti amplitude tidak mempengaruhi panjang gelombang atau lambda nah yang kedua kita mengamati cepat rambat gelombang cepat rambat gelombang kita reset kita mulai ini kalau amplitude nya 1,25 kalau amplitude nya 1,25 seperti ini gimana kalau amplitude nya 0,75 saya turunkan ya seperti amplitude yang pertama tadi lalu ternyata sama kan sama kan ya berarti amplitude juga tidak mempengaruhi cepat rambat gelombang nah terus yang kedua kita mau buktikan kita mau buktikan pengaruh tegangan terhadap gelombang berjalan ini terhadap panjang gelombang sama cepat rambat gelombang amplitudenya kita buat sama ya ya gak ngefek ya sebenarnya gak ngefek memang amplitudenya kita buat 0,50 nah terus tension nya atau tegangannya yang pertama kita buat low atau rendah dulu nah untuk mengamitnya sama kita butuh waktu 2 second buat tengah mati mulai sampai 2 second ya nah udah 2 second nah 1 gelombang itu panjangnya berapa 1 lembah sama 1 bukit panjangnya 0,8 cm untuk tegangan yang rendah panjang gelombang atau lambda itu 0,8 cm nah terus karena kita mau mengamati pengaruh tegangan jadi tegangannya kita jadikan sebagai variable bebas kita alihkan ke medium ya ke medium terus di reset waktunya kita mati lagi sama 2 second tadi panjangnya 0,8 cm tadi kan panjangnya 0,8 cm boleh ya sama 2 second ini udah 2 second kita lihat 1 gelombang kan 1 bukit 1 lembah itu ada kalau dari kiri itu berarti 1 lembah 1 bukit 1 lembah 1 bukit ternyata panjang gelombangnya itu 2,6 cm berarti menjadi lebih panjang disini berarti kan tegangannya semakin besar tegangannya semakin besar dan panjang gelombangnya semakin panjang berarti disini pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang adalah berbanding lurus dimana semakin besar tegangan maka semakin panjang-panjang gelombang nah seperti itu bagaimana pengaruhnya dengan cepat rambat gelombang disini kan kita coba lihat ya kalau ini yang medium 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 seperti ini yang medium terus kalau lo lebih lambat berarti disini tegangan juga berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang lombang baiklah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan saya Paulus Bayu Mario Eka dari offering A 2018 pendidikan IPA FMIPA UM disini saya akan mensimulasikan cara melakukan percobaan osilasi dengan frekuensi yang berbeda nah pertama kita buat pesilis dulu kemudian ujungnya kita buat no end buat slow motion dampingnya kita non-kan damping ini berfungsi sebagai redaman kita gunakan ruler juga waktu dan reference line sekarang kita mulai bisa mencoba kita membutuhkan waktu 2 detik mulai nah ini kita harus menunggu benar-benar sampai 2 detik ya teman-teman nah sudah 2 detik nah selanjutnya kita akan mencoba berapakah panjang gelombang dengan frekuensi 1,5 hertz dan amplitude 0,75 kan kalau panjang gelombang itu 1 pokit 1 lembah nah sekarang kita lihat berapakah panjang gelombang nya nah dapat diketahui bahwa panjang gelombang nya ini sekitar 4,2 4,1 4,2 cm nah itu dengan tension yang sangat tinggi bagaimana jika kalau kita mencoba dengan tension yang rendah terbutuhkan waktu 2 detik lagi nah ternyata kalau tension nya rendah panjang gelombang nya itu berubah teman teman ya ini jadi sekitar 1 cm nah bagaimana kalau kita mencoba lagi dengan frekuensi yang berbeda kita coba dengan frekuensi 3 kita mulai nah bisa diketahui bahwa panjang gelombang nya jika dengan frekuensi tinggi atau frekuensi yang lebih besar maka diketahui panjang gelombang nya adalah sekitar setengah cm nah kita tahu bahwa disini ini tension dan frekuensi sangat berpengaruh sekali terhadap panjang gelombang jadi kesimpulannya adalah amplitude itu tidak mempengaruhi besarnya panjang gelombang maupun cepat rambat sedangkan kalau frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang sehingga frekuensi sehingga frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat dan berbanding terbalik dengan periode tegangan berbanding lurus dengan lambda dan berbanding lurus dengan V ya demikian penjelasan dari saya bila ada salah kata saya mohon maaf terima kasih atas perhatiannya see you selamat menikmati Terima kasih.